Halo Sobat Investor Selamat datang di channel Slum Invest, channel yang membahas tentang saham-saham di bursa US. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar kedepannya bisa terus menyelesaikan video-video semacam ini Oke, kali ini kita akan membahas tentang saham NIO Sebuah saham tentang electric vehicle NIO ini adalah perusahaan mobil listrik dari Cina yang paling besar NIO, meskipun dia perusahaan Cina dia listing di bursa US Itulah kenapa NIO jadi menarik Sekilas tentang NIO bagi yang belum terlalu familiar NIO ini didirikan baru tahun 2014, bulan November yaitu tepatnya 6 tahun lalu, masih sangat baru tapi meskipun baru, perusahaan ini memiliki perkembangan yang sangat cepat sekali, dia diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kodetiker NEO didirikan oleh William Lee NIO untuk sejauh ini masih fokus di mobil listrik belum memiliki subdivisi yang lain seperti Tesla yang dia sudah memiliki di visi pembangkit listrik tenaga surya yang ditempel di atap kalau NIO masih fokus di mobilnya saja jadi apa yang membedakan NIO dengan mobil listrik pesaingnya seperti Tesla poin yang paling penting yang menjadikan NIO itu berbeda adalah fitur baterai swap apa itu baterai swap? kalau Tesla contohnya kalau kita punya mobil Tesla lalu baterai kita habis maka kita harus datang ke charging pointnya Tesla akul charging point yang lain dan kita nge-charge baterai kita dan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit tapi kalau kita memiliki mobil NIO dan baterai mobil kita sudah mau habis kita tinggal datang ke baterai swap center dan baterai mobil kita akan ditukar diganti dengan baterai yang baru dengan diganti dengan yang full dan itu akan memakan waktu hanya sekitar 5 sampai 10 menit itu bedanya kalau Tesla nge-charge sekitar 30 menit NIO ini ganti baterai hanya makan waktu sekitar 5 sampai 10 menit saja terus fitur kedua yang menjadikan NIO ini berbeda dari Tesla adalah NIO Bus Battery As A Service jadi kita bisa beli mobil NIO tanpa baterai jadi mobilnya doang nggak pakai baterai lalu baterai kita itu nyewa di NIO jadi kita bisa ganti-ganti baterai bisa pilih baterai yang dayanya tidak terlalu besar kalau memang kita hanya beraktifitas di perkotaan saja itu akan lebih hemat atau kalau kita ingin melakukan traveling ke luar kota kita bisa ganti ke baterai yang memiliki daya yang lebih besar lagi agar daya jelajah mobil kita bisa lebih jauh lagi itu yang bikin NIO itu unik baterainya kenapa baterai itu penting baterai itu sangat vital di elektronik vehicle di mobil listrik kenapa? kalau kita membeli mobil listrik apa yang pertama kali rusak di mobil itu tidak lain tidak bukan adalah baterai misal kita beli mobil Tesla terus kita pakai maka kualitas baterai kita akan menurun seiring dengan berjalannya waktu tapi dengan dengan NIO ini yang bikin dia beda kalau baterai kita ditukar maka kualitas baterai kita akan terjamin terus dalam kondisi prima itu yang menjadikan NIO ini memiliki nilai jual yang lebih dibandingkan dengan Tesla untuk saya pribadi juga saya sekarang pegang saham NIO dan belum pegang saham Tesla jadi untuk model mobil sendiri NIO sekarang masih punya 3 model yaitu EC6 EC8 dan ES6 yang ketiga-tiganya sepertinya cuma sedan sama SUV saja pesaing utama NIO tentu saja Tesla yang sudah lebih dikenal yang satu lagi yang dari Cina yaitu ada Xpeng yang juga sudah listing di bursa US dengan kode saham XpEV mungkin di video yang terpisah kita akan bahas lebih dalam mengenai saham Xpeng ini atau mungkin juga Tesla di video yang lain oke kita langsung beralih ke masalah teknisnya saham NIO diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan tiker NIO dan dalam setahun terakhir ini sudah naik sebanyak 1912% itu luar biasa sekali tapi meskipun sudah naik tinggi apakah saham NIO sudah terlalu tinggi untuk kita beli apakah masih ada kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi kita coba lihat ini dulu laporan keuangan dulu income statement perhatikan revenue-nya NIO itu dia ada di 7,5 miliar 7,5 miliar dolar Amerika itu cukup tinggi namun meskipun dia pendapatnya 7,5 miliar dia belum membukukan laba net income masih minus 10 miliar tapi apakah itu hal yang buruk belum tentu karena semua pendapatannya NIO diputar lagi untuk mengombangkan usahanya agar lebih berkembang lagi dan sejauh ini perkembangannya memang cukup cepat ini sejauh ini juga dia berhasil melampaui ekspektasi dari konsensus kecuali yang ini tahun 2019 kuartal 4 dia dibawah konsensus tapi setelah itu dia selalu naik di atas konsensus dan kita lihat juga pendapatnya juga dengan kerugian yang semakin turun itu menandakan dia cukup bagus terlihat lebih detik lagi soal valuasinya NIO ternyata yang sangat menarik sekali yaitu dia debt to equity rasionya cuma 0,84 untuk sebuah perusahaan yang belum mencetak laba ini sangat bagus jadi kalaupun dia tidak belum mencetak laba tapi utangnya kecil jadi dia tidak terlalu terbebani oleh utang apalagi kita lihat current ratio nya juga diangkat 2,42 yang artinya dia punya cukup cash untuk membayar utang jatah blackback nya dia juga bisa melakukan ekspansi untuk pengembangan perusahaan itu yang bikin ini itu sangat menarik kita lihat price to order nya masih NA karena dia belum mencetak laba kita lihat sales nya annual sales nya dia di 1,2 billion 1,12 miliar dolar dan price to sales nya di angka 43,13 ini sebenarnya cukup tinggi tapi untuk perusahaan yang masih berkembang itu cukup wajar karena nilaian ini dinilai dari prospek kedepannya sebagai contoh kayak unity yang baru saja IPO juga price to sales nya di sekitar angka 45 dan book value nya masih minus karena dia masih belum mencetak laba kita bandingkan dengan saham pesaingnya pesaing terdekatnya NIO tentu saja adalah Tesla coba kita kita compare bagaimana evaluasi NIO jika dibandingkan dengan Tesla oke sudah saya sajikan datanya antara NIO dan Tesla kita mulai dari harga harganya NIO masih kecil 46 dolar per lembar saham dibandingkan dengan Tesla yang 695 by the way Tesla ini baru saja stock split dan kita lihat next nya market kapitalnya NIO dia masih di angka 47,77 miliar dolar sedangkan Tesla dia sudah market kapitalnya sudah sangat besar yaitu di angka 616 miliar dolar apakah bagus atau tidak mana yang lebih bagus tergantung kalau kita ingin saham lebih stabil tetapi untuk growth kedepannya tentu Tesla tidak bisa secepat NIO karena valuasannya yang sudah semakin besar market kapitalnya otomatis untuk perkembangan kedepannya juga akan lebih lambat terus kita lihat pendapatannya ini yang menarik annual revenue 1,12 miliar untuk NIO dengan Tesla di 24 jadi bisa dibilang salesnya Tesla 24 kali lebih besar daripada salesnya NIO price to book NIO masih minus karena belum mencetak laba sedangkan Tesla sudah mencetak laba 77,8 kebawah lagi debt masih belum terlalu debt to equity ratio 11,12 0,8 sama 0,9 Tesla juga sangat bagus karena utangnya tergolong sehat karena rasionya NIO sedikit lebih unggul karena dia di angka 2,4 cashnya banyak sedangkan Tesla karena hanya di angka 1,2 itu menurut saya agak pas-pasan Tesla tetap bisa membayar semua utang jangka pendeknya tapi mepet cashnya sudah hampir habis kalau dibayar utang jangka pendek semua sedangkan NIO dia masih punya sisa cash yang banyak jadi bagaimana kesimpulannya NIO apakah sekarang masih layak beli atau sudah terlalu mahal kalau menurut saya setelah melihat devaluasinya saham NIO untuk sekarang sudah cukup mahal tapi menurut saya saya tetap optimis untuk kedepannya NIO akan tetap terus berkembang begitu dengan Tesla karena sekarang pasar elektron vehicle itu sedang booming dan belum ada tanda-tanda untuk meredah jadi kedepannya orang akan semakin memakai mobil listrik dibandingkan dengan mobil bensin jadi prospek keduanya sama-sama cerah baik NIO atau Tesla jadi menurut saya pribadi sekarang itu justru waktu yang tepat untuk membeli NIO karena sekarang saham turun ya turun sebanyak 18% dari all-time high titik tertingginya jadi kalau mau beli sekarang sudah masih dalam timing yang cukup bagus atau Tesla juga cukup bagus bagi yang ingin memiliki saham yang dengan market capital yang lebih besar sedikit lebih stabil daripada NIO yang lebih fluktuatif itu tergantung dari profil risiko masing-masing investor tapi kalau untuk saya pribadi saya merekomendasikan untuk membeli NIO karena dia prospek kedepannya masih sangat cerah dan harga sedang turun oke segitu saja pembahasan kita tentang saham NIO klik like dan subscribe dan komen jika menurut anda video ini bermanfaat atau dislike saja jika menurut anda video ini tidak bermanfaat oke sampai jumpa di video berikutnya jumpa 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 jumpa